Eh Hari, lihat tuh, Tante Rika dapet kelinci. Wah, itu bukan kelinci biasa, Rit. Itu pasti baru muka pelot yang menyamar. Kalau begitu, kita harus menjauh dari sini. Betul. Fantasia. Dimana kalau kita itu dangduta? Tapi ada syaratnya, Kalian itu mesti joget. Oke, kalau begitu wake up, wake up. Cari pasangan. Susilo mau nyetam dulu. Joget sama Ego, yuk. Eh, ini jatah bos, ya. Jatah bos. Bos, Ego joget sama siapa? Eh, Ego, joget sama Susilo, ya. Anak-anak, lihat nih Tante dapet apa. Dapet kelinci. Tante imut banget nih kelinci-nya, Tante. Iya, boleh nggak dipegang? Boleh nih. Bukan pegang dikit aja. Lekesat, itu bukan kelinci biasa, Tante. Bukan kelinci biasa, gimana sih? Minggir deh umat deh, minggir. Udah-udah, tenang. Udah-udah aja pegang nih. Ini so jagoan, bersih. Tenang, sadap. Megang-megang segala gini. Bapak, ini kan Susi mau bekerja. Biasa, kan? Udah, udah, udah. Sini, apaan kelinci begini aja ditakutin. Eh, bener, ini kelinci. Klinci jadi-jadian nih. Pasti kelinci jelmahnya si Baron dibawa Tante di kakema kita, Ari. Itu emang tujuan si Baron, Riz. Baron berupaya mencari kesempatan untuk menyerang hari lebih dekat. Biar aja dia kecewa. Yang penting kan, kamu udah jauh dari kemah. Tapi Baron Buka Piot akan terus mengejar hari. Tadi klincinya gak apa-apa kok. Tau masa, Mam. Iya, Mak. Tadi gak apa-apa, tapi sekarang apa-apa. Iya. Susi, kamu ambil. Kamu buang jauh-jauh tutup klinci, ayo. Ih, Bapak. Apa masa Susi yang disuruh? Serem, Pak. Denjus, tau nggak? Ada-ada aja. Gitu sih kan susah. Takut, Pak. Aduh, apa-apaan sih kamu ini ya? Ayo ambil tuh kelinci, cepet buang jauh-jauh dari sini ya. Betan. Tauk lagi, ya deh. Tapi musuh pake lagu nih. Kelinci, kelinci. Ya udah deh, cepetan lah. Well, ah pada. Banyak yang ngomong. Mau liat kuda nggak? Tuh, kuda. Aman deh sekarang. Kalian istirahat semua untuk tenda. Kelinci bikin susah, Kayak orang kena narkoba lu, iya. Sebel deh gue. Ada orang nggak ya? Nggak ada orang nih. Gue banting lu. Iya, ini. Aduh, aduh, aduh. Saya kenapa ini? Hei, permonjek. Berani-beraninya kau nggak membanting. Calon raja sihir, termasuk di dunia. Hei, cowok, dong. Iya kan yang waktu itu ngumber-ngumber patas AC. Patas AC. Hari maksud, Eike. Tau juga kau rupanya denganku perempuan jelek. Tau. Nah, sekarang di mana hari? Kalau wajahmu yang jelek ini, Tidak mau ku jadikan lebih jelek lagi. Hah? Asal deh kalau ngomong. Asal ngucap aja. Tatap dalam-dalam wajah Eike. Mulus begini dibilang jelek. Situ juga mukanya kayak serempet bajai. Serem kayak Dracula. Itulah sebabnya aku dijuluki Baronsi Mukabelt. Tau. Hah. Kau rupanya tidak mau diajak kerjasama ya. Dul gondalkan, dul gondalkan, dul. Eh, ini porno ya. Tidak bisa jalan lagi deh. Eh, kalau jantan, ayam kali jantan. Kalau berani itu jalan sama perempuan dong. Aku tidak penglihat. Aku ingin kau segera memenuhi hari. Agar bisa aku tangkap. Tau. Dul gondalkan, dul gondalkan, dul. Hahaha. Perempuan jelek itu pasti bisa menemukan kemana hari kabur. Hahaha. Dia itu perempuan. Apa perempuan jadi-jadian? Hah? Emang gue pikirin? Sih, kenapa ya Pak? Kok gak balik-balik? Ya, maaf-amah. Jangan-jangan dia ada apa-apanya lagi. Hah? Mama, orang kayak Susi dikhawatirin. Eh, harimau juga ketemu dia, gak bakal dimakan deh. Iya, Papa gak begitu. Gimanapun juga, si Susi itu pembantu kita. Ya, habis nanya pelulu kemana sih? Oh, remon bener teman, si Susi. Anak-anak ayo keluar semua. Eh, keluar keluar semua. Cepet, 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 cepet. Kenapa susi hilang, Pak? Pak, kenapa alih hilang? Ya, Trit, itu kan Mbak Susi. Siapa lagi yang bisa bikin dia terbang? Selain si Barun jatuh itu. Biar hari yang mau kembalikan yang dunia. Fantasia. Pasti dia jatuh di daerah yang dingin itu. Aduh, aduh. Hah, si Barun datang hari. Wah, wah. Kemana ya si beruang madu itu? Dicari-cari kok gak ada, Ma? Pak, itu apa, Pak? Mama. Aduh, untung Susi jatuh di atas kasur pegas. Aduh, selamat. Eh, Bapak, kirim Susi di kasur pegas. Kamu sih jatuhnya gak ada terlihat. Bangun, Pak. Aduh. Bapak, si. Masih, si. Salah aja, si. Loh, Papa. Kenapa, Pak? Bangun, Pak. Bangun, Pak. Kenapa, Pak? Aduh. Lupa. Lupa, Pak. Aduh. Ini, ini. Basar doang madu ini. Nah, itu hari, Pit. Hari, karit. Hati-hati, tadi kita berdua dikejar sama si Barron. Barron. Jangan-jangan, Mbak Susi. Suka dikejar sama Barron jahat itu doang yang peyat itu. Betul. Betul. Hah, bibit punya ide. Hop lah. Kok, aku jadi banci begini sih? Sekarang, suara kamu diganti sama Mbak Susi. Supaya gak ketahuan sama si Barron muka peyat yang itu. Yang peyat itu. Tadi tuh, om tuh jahat sama Susi. Ih, darah. Sekarang Susi mau bales, tau gak? Gak, Mbak Susi. Dia minta dihancur, Pak. Mampus, Pak. Jadi mau ngerasain pukulan Susi lo ya? Siap ya, Pit. Oke, satu, dua, tiga. Ah, kelamaan. Kampang banget. Eh, gua ting. Pukulannya sama Susi, tampang banget. Tampang banget. Oh, jangan pegang-pegang dong. Ntar, bahaya lagi. Eh, sebenernya yang hebat itu bukan Susi lo. Tetapi si Hari. Oh, iya. Lihat nih. Hah? Ah, ya, 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 ya.